Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Rio Yogi Dwi Saputra Asal saya Boyolali Jawa Tengah Lulusan sekolah SMK Muhammadiyah 3 Jakarta Alhamdulillah saya sudah bekerja di PT Paramita Bangun Sada sebagai teknisi engineering di Mall Balai Kota Tanggerang Bahwasannya saya telah mengikuti pelatihan Mechanical, Electrical, Plumbing, dan APAC Bersama PT Mino Karya Sejati Salam sukses dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik kembali lagi kita di pelatihan engineering Hari ini kita membahas tuntas Pekerjaan perbaikan genset Ya apa-apa saja yang akan diperbaiki Berikut kita lihat listnya Teman-teman Biar para engineering belajar Pertama bagian cylinder head Yang pertama kita ganti gasket cylinder head Dengan part number nya ini Ada 16 item berarti bahasa saya adalah Ada 8 cylinder head Ya kiri 8 kanan 8 berarti totalnya 16 Harga 1 Untuk 1 unit gasketnya 1.289.000 ya Kali 16 berarti totalnya 20 juta 20 jutaan Kemudian kita bagian fallout mekanis Ya Diganti semua Karena memang gensetnya sudah trouble Sudah lama mati Ya kemudian Poin-poinnya adalah O-ring, rocker, rock cover Packing, rocker, cash O-ring, O-ring Ya dengan kode O-ring yang berbeda ini Kodenya Ya seal Ya jumlahnya ini Dan harganya ini Ya Totalnya ini Ya Yang akan kita ganti Untuk bagian fallout mekanis Untuk inlet system Kita ganti packing inlet port Ya Ini dia harganya Yang sudah kita sepakati Nanti turunnya dia hanya 15% Exhaust system Ya kalau bicara exhaust system Yang kita ganti adalah Gasket exhaust Gasket C per H AIM Board Nut Dan gasket join Oke Kemudian pada turbocharger Kita ganti gasket Ya totalnya ada jumlahnya ada 4 Oke tadi 16-16 Tinggal harganya sekian Tinggal dikali total Dapat harga totalnya Ya Seperti itu Kemudian Di turbocharger sudah gasket Kemudian di injection pipe nozzle Ya ada penggantian O-ring 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 Gasket nozzle Ini penggantiannya ini Ya Harganya ini Dan totalnya ini Oke Seperti itu Kemudian ada bagian League of pipe Nah ada washer Washer Dengan kode yang berbeda Ya harganya juga berbeda Ya teman-teman Murah kok 17 ribuan Ya Kemudian kita bicara Liquid gasket 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 Ya Ada bahasanya adalah 3 bond Ya dengan kode Seperti ini Ada 1 unit aja Ergonya mahal 2 jutaan Totalnya 2 jutaan Nah kemudian filter Kita ganti filter Filter apa aja di genset Filter elemen Ya Lo cartridge Filter cartridge Elemen Pre-cleaner Dan rakor Ya Seperti itu Teman-teman Kemudian apa yang kita ganti lagi Bagian Seat pipe Ya Ini bagian dari Injection ya Bahan bakar ini Ya Kita lihat Seat pipe Ada kode nya bermacam-macam Berbeda-beda Harganya juga sama Ya Kemudian di bagian Cooling system Ada penggantian o-ring Ya Dan Harganya juga seperti ini Totalnya Kita perbeki Sekitar 86 juta Tambah PPN 11% Ya Totalnya Seperti ini Diskon 13% Tadi kita minta 15% Jadi Ya Penawaran berikutnya Adalah jasa Atau labor Ya Untuk semua Sistemnya Satu unit itu Ruang lingkup 1-14 14 Ya Biayanya Adalah 30 juta Untuk material Jasa overhaul Jasa overhaul Ya Belum material tadi Ya Kalibrasi injection pump Jadi Overhaul Kita bongkar semua Injection pump nya Dan kita kalibrasi Totalnya Ya 50 juta Berarti Ada 2 injection pump Kiri dan kanan ya Berarti Totalnya 50 juta Berarti 25 ribu Per Injection pump Ruang lingkup Pekerjaan 1-14 Sebagai berikut Ya Periodic maintenance TOA Change recommended Part Top Overhaul Check engine Overhaul Visually Check setting Voltage Engine Check full Injection Nodule Tip Check gasket Sea water Check adjust Fallup Clearance Cleaning Full line Check adjust Full injection Timing Check protection Device for proper Operation Kalibrasi Overhaul Injection pump 1 Set engine 2 piece Kanan kiri Yang saya jelasin tadi Tidak termasuk Super part Plunger Injection pump Sudah termasuk Biaya pembongkaran Dan ongkir Karena dikirim ke Semarang Gitu bahasanya Test run Load 15-30 menit Demikian Demikian Untuk Sistem Penawaran Yang diberikan kepada kita Untuk perbaikan Satu genset Berikut Praktik Langsung Perbaikannya Berikut Praktik kita Yang kita jelaskan tadi Ini namanya Injection Pump Teman-teman Tadi sudah saya jelasin Injection pump ini Sudah di kalibrasi Ini yang dipasang Ini karet Untuk penyambungan Ke sistem Namanya Side pipe Bisa teman-teman tahu Seat pipe Seat pipe Untuk Aliran Ban bakar Jadi Hitung Ini sebelah kiri Ada Totalnya Ada 8 Yang untuk 8 head silinder Berarti ada 8 Untuk sistemnya Ada 8 Karena head silindernya Ada 8 Ini namanya Injection pump Ini kita sebut Side Ya Side pipe Ya Side pipe Sheet pipe Gitu bahasanya Sheet pipe Ya teman-teman Ini yang kita buat Sheet pipe Untuk nanti Disambungkan Ke sistem Injection pump Ini nanti Kita Cleaning Ya Pakai Oli Supaya bersih Itu Pakai Apa namanya Kita bilang Bahan bakar Solarnya Untuk membersihkan Semuanya Ya Kembali Kita lihat Disini Ini Injection pump Ya Injection pump Yang sebelah kanan Tadi sebelah kiri Sudah dipasang Ini yang sudah dikalibrasi Lihat Di isolasi gitu Ya Seperti itu Nanti kita Pindahin Dipasang Kesana Nanti kita lihat Ini yang ada Di dalam Drum ini Ya ini namanya Side pipe juga Tapi Ada untuk Ban bakar Ada juga Sistem untuk Oli Ya Nah kita lihat Ini alat-alat kita Semuanya Peralatan kita Kita siapkan Semuanya Untuk perbaikan Genset Dengan total Tadi BQ yang sudah Saya jelaskan Ini alat Untuk Membantu kita Ganti oli Teman-teman Ya Nah Teman-teman Bisa kita lihat Mereka Menggantikan Sistem Ban Sistem Injection Pump Ya Ada yang Satu orang Untuk Membersihkan Cleaning Sistem Seat pipe Ya Untuk Seat pipenya Dibersihkan Semua Supaya Sudah bersih Nanti kita Pasang kembali Ya Tadi saya jelasin Ada Pipe Untuk Ban bakar Ada pipe Untuk oli Ya teman-teman Ya Itu semua Akan dibersihin Sama Tim kita Kemudian Setelah Sudah dibersihkan Semuanya Maka Alat Membersihin Pake kompresor Ya Ini ada Kompresor Harus nyala Kita ganti Ini namanya Kita Filter Udara Ya Diganti langsung Ya teman-teman Ini tadi yang mengganti Tadi Injection pump Sudah terpasang Tadi Ya Jika kamu lihat Ini injection pump Sudah dipasang Tadi yang baru Tadi Ya Untuk dipasang Ke sistemnya Ini Diangkat Ke sisi kanan Ya Genset Dipasang Injection pump Yang tadi Sudah baru Yang sudah Dikalibrasi Dari Semarang Ya Karena Perusahaan tersebut Ya Bisanya Ada Faktorinya Untuk Fabrikasi Di Semarang Saja Infonya Ya Nah Disini Tim Dua orang Untuk pasang Injection pump Sebelah kanan Tadi sudah dipasang Injection pump Yang sebelah kiri Sudah terpasang Ya Kemudian Nanti Kita bisa Perhatikan juga Setelah Dipasang Tadi kita sudah Jelaskan Tadi ada Exosystem Tadi sudah diganti Ya Kemudian ada Sistem Turbocharger Ya Ini Lihat Ini yang paling diatas Ini lagi ganti Filter udara Ya Dan sistem Filter Sistem Turbocharger Lihat ada dua itu Itu turbocharger Gas buang Gas buang itu Sambil menggerakkan Turbocharger Untuk menarik udara Dari filter tadi Udara tadi Ya Seperti itu Teman-teman Nah ini Filternya Ya Peralatan Yang kembali Saya jelasin juga Disini Seatpipe itu Harus Benar-benar Bertekanan Soalnya Harus benar-benar Duduk pada Seatpipe yang kuat Support yang kuat Ya Kemarin video saya Sudah saya jelasin Bagaimana sistem kerjanya Seatpipe Nanti tonton saja Video saya sebelumnya Ya Nah Ini Konsep yang sebelah Kanan Genset Sudah terpasang Seatpipenya Yang sudah tadi Dibongkar tadi Ini Seatpipe yang sudah terpasang Ya Sistem Pipenya Untuk Bahan bakar Sudah terpasang Ke sistem Nodule Injection Ke Head silinder Dan masuk Ke sistem Injection pump Ya Injection pump ini Saya akan jelasin juga Sistem kerjanya Dia itu Bekerja secara Manual mekanik Ya Tidak pakai elektrik Dimana Sistem gear Ya Flowel Yang bergerak Akibat Engine Ya Dengan Kalau awal Tonton video saya Bagaimana Flowel itu bergerak Pertama kali Itu dari Sistem Apa namanya Dynamo Stutter Ya Nah Bisa kita lihat juga Disini Ini Lihat mekaniknya ini Di antara Injection Pump Menuju ke Sistem Flywheel Ya Ada Sistem Mekanik Drive Namanya Ini Namanya Sistem Drive Mekanik Untuk Menggerakkan Injection Pump Berputar Flywheel Maka Drive Mekanik Sistem Injection Pump Berputar Dan Di dalam Injection Pump Akan Terjadi Memompah Itu Mekaniknya Terjadi Pompahnya Ya Nah Ini Side Seat Pipe Ya Yang saya jelasin Tadi Ya Tetap Teman-teman Di Genset Ini Kita harus Benar-benar Bagian-bagiannya Saja Supaya Ngerti Para Engineering Karena Engineering Tidak akan Memperbaiki Genset Karena Akan Ada Vendor Spesialis Seperti Ini Yang akan Memperbaiki Genset Ya Tapi Kita harus Paham Juga Apa Yang Mereka Kerjakan Jangan Tidak Tahu Sama Sekali Ya Bagian-bagiannya Tonton Video Saya Bagian-bagian Genset Banyak Ya Ada Air Coolant Sistem Radiator Ada Sistem Engine Head Slinder Ada Turbo Charger Ada Gas Buang Ada Udara Masuk Ke Sistem Sistem Pembakaran Gas Buang Ada Dan Juga Ada Pendingin Oli Pelumas Oli Ataupun Pendingin Air Coolant Dan Juga Sistem Bain Bakar Dan Juga Ada Sistem Udara Filter Udara Ya Saya Jelasin Semuanya Itu Teman-teman Harus Paham Bagian-bagian Genset Ini Ini Kita Membuka Seat Pipe Bagian Kanan Tadi Seat Pipe Bagian Kiri Sudah Dibuka Sudah Dibersihin Pake Kompresor Semuanya Lubang-lubangnya Bagian Luarnya Sudah Dibersihkan Semua Ya Supaya Nanti Sistemnya Sudah Bersih Dan Terkonek Dengan Baik Teman-teman Tetap Teman-teman Harus Belajar Banyak Termasuk Para Engineering Yang Baru Pemula Ya Bisa Lihat Ini Sistem Drive Mekaniknya Sisi Yang Sebelah Kanan Untuk Injection Pump Dia Bergerak Akibat Dari Flowel Yang Bergerak Ya Ada Gear Disitu Yang Bergerak Menggerakkan Drive Untuk Menggerakkan Sistem Injection Pump Nah Ini Drive Yang Saya Tunjuk Tadi Ya Teman-teman Jadi Dia Akan Menggerakkan Drive Untuk Sistem Mekanik Untuk Menggerakkan Sistem Injection Pump Injection Pump Harus Dikalibrasi Injection Pump Supaya Tahu Tekanannya Berapa Untuk Bisa Terjadi Pembakaran Di ruang Mesin Pembakaran Yaitu Di head Silinder Supaya Jelas Jangan Sampai Kita Tidak Tahu Teman-teman Kemudian Ini Lihat Dinamo Starter Dari Sini Mulainya Tonton Video Saya Tentang Bagaimana Awalnya Dinamo Starter Menghidupkan Sistem Engine Seperti itu Teman-teman Nah Para engineering Bersama dengan PT Mino Siap Untuk Belajar Dasar-dasar Genset Kemudian Mengenal-mengenal Bagiannya Kemudian Kita Akan Melihat Bagaimana Para Pendor-pendor Spesialis Memperbeki AC Genset Oke Kemudian Ada Beberapa Penggantian Oli Kita Ganti Oli Ini Alat Injection Tekanan Injection Bekerja Atau tidak Tekanannya Seberapa Yang kita inginkan Peralatannya Ini Begitu Banyak Teman-teman Tapi Pada dasarnya Adalah Sistem Yang saya Ditawarkan Kemarin Itu Dikerjakan Semuanya Penggantian Filter Dikerjakan Ini Oli-oli Bekas Aki Pun Kita Ganti Oli Bekas Oli Baru Sudah Masuk Bekas Sudah Dibuang Ini Filter Filter Kita Ganti Semua Ini Untuk Pengisian Oli Sistem Digenset Alatnya Portable Untuk Bantu Ini Kompresor Untuk Men Cleaning Seperti itu Teman-teman Terima kasih Terima 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 kasih.